Langkah Agam Shandi Makludin di babak 16 besar para tenis meja Tunanetra di Pekan Paralimpiade Nasional 2024 berjalan mulus. Agam menaklukkan lawannya Erik Kanoi dari Kalimantan Timur dengan skor 12-0, 12-5 dalam pertandingan di Solo Baru, Jawa Tengah. Agam menang dalam tempo singkat yakni 30 menit atas lawannya. Kemenangannya bertumpu pada kemampuannya membaca arah bola yang dipadu dengan kekuatan ayunan tangan yang kuat. Untuk mencapai pada titik yang dominatif seperti itu, Agam yang ditemui usai pertandingan pada Rabu mengatakan jalan dan pengalaman yang dilalui cukup panjang. Pria asal Bandung itu mulanya berkenalan dengan tenis meja Tunanetra atau yang lazim disebut Showdown saat usianya masih 16 tahun. 7 tahun berlalu, Agam pun kini dapat kesempatan untuk membuktikan kemampuannya dengan debut di Peparnas sebagai bagian kontingen Jawa Barat. Kan hanya mengikuti X School, kebetulan saya sendiri disuruh mencoba untuk ikut seleksi tingkat kota Bandung terlebih dahulu. Pada awalnya sih saya tidak menargetkan apa-apa tapi Alhamdulillah mungkin sudah menjadi rezeki saya. Saya lolos di Pekan Peparda pada Jawa Barat 2018 dan sebelumnya pelajar juga Alhamdulillah lolos di 2017. Pada Peparnas 2024, kontingen Jawa Barat menurunkan sebanyak 40 atlet para tenis meja, namun hanya tiga yang mengisi perlombaan nomor Showdown. Agam melihat ini sebagai peluang emasnya, untuk merasakan persaingan tingkat nasional dan jika beruntung bisa membawa pulang medali. Di balik penampilannya yang solid, pria yang berstatus sebagai mahasiswa di Bandung itu sempat gamang untuk menentukan pilihan. Pasalnya, jadwal kuliah agam di jurusan musik yang sudah masuk semester 7 terkadang harus bentrok dengan latihan. Saya juga memiliki sedikit problem, mungkin ada sedikit bentrok, kebetulan saya juga berkuliah. Nah, pada awalnya memang saya juga sempat ada khawatiran, takutnya tidak bisa dijalankan keduanya. Tapi Alhamdulillah, setelah mungkin berbicara dengan pihak Jawa Barat sendiri dan pihak kampus, ya saya bisa menjalani kuliah dan tenis meja ini. Di balik kesulitan dalam menentukan pilihan, agam sangat bersyukur punya keluarga yang sangat mendukung karirnya di bidang olahraga. Sebagai balasan, agam berkomitmen untuk mengasah kemampuannya dan bercita-cita bergabung dalam pelatnas untuk membela merah putih di tingkat dunia. Dari Solo, Jawa Tengah, Roy Rosa Bahtiar, kantor berita antara, mewartakan. Terima kasih.